Hai hari ini selasa tanggal 21 Desember tahun 2021 merupakan hari terakhir bagi kami pengurus Persatuan Persundan BNI WOD 2017-2021 melakukan pertemuan karena selesai pertemuan hari ini kami akan mengadakan acara serah terima jabatan dengan kepengurusan yang baru tak terasa empat tahun yang sudah kami lalui kebersamaan kekompakan dalam memperjuangkan berbagai aspirasi dan keinginan dan harapan pelatih Sundan BNI khususnya terkait dalam masalah kesejahteraan ruang rapat yang selama ini di tempat pertemuan pengurus Satuan Persundan BNI kita beranjak ke ruang pertemuan ternyata sudah banyak tamu yang hadir tamu yang hadir yaitu para ketua koordinator wilayah Persatuan Persundan BNI Seja Wodetabek kemudian juga para pengurus baru dan pengurus yang lama jadi nanti kita akan saksikan acara serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru jangan kenukur-kenukur ngomong aja ngomong aja mantap 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 tetap 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 selamat menikmati 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 Kita berusaha, kita mencoba mengakonomi semua masukan, tapi ternyata yang ada yaitu, kita berusaha bahwa 4 tahun dari 2021-2021 semua akan nanggap, ternyata juga tidak, 2 tahun pertama oke, 2 tahun berikutnya kita dicoba dengan sesuatu yang berubah salah satu. Kita tidak tahu, jadi kita tidak tahu tak tahu lagi yang ada yaitu, mari kita serahkan semua ini kepada pemerintah-pemerintah. Alhamdulillah, wassalamdulillah, kita berikan lebar sehat sehingga kita dapat berjumpul di acara Selatul Rahmi ke pengurusan PP Pusat BNI Pro D22-25. Saya tidak akan terpanjang lebar untuk menyampaikan ucapan ini. Pertama, yang saya harapkan adalah kerjasama dari teman-teman korwil, karena keberadaan korwil bagi PD Pusat itu sangatlah utama dan paling primah. Di sana, apa, sentuhan-sentuhan yang langsung dengan anggota persentuhan. Sekarang kita sebagai pengurus di pusat, hanya beberapa kali bertemu saja. Katakan kita sudah pembelajaran di ke pengurusan pusat, ada pembina-pembina-pembina, tapi karena terbatasan waktu dan keseluruhan masing-masing. Pertama, saya ingin mendukung semua pihak, tentunya tidak adalah partinya saya sebagai berdoa untuk melakukan tugas ini dengan baik. Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kedua-dua semuanya juga lancar sehingga pemerintahan kita untuk bisa ketemu pada hari ini untuk melaksanakan serah terima ke pengungsan yang lama kredit 2018-2021 kepada kredit yang baru 2022-2025 syukur ambil asal karena kalau tanpa itu mungkin kita belum bisa ketemu pada hari ini sehingga terima kasih kepada sebagai ketua pengelaman saya mencapai terima kasih kepada Panitia Menas dan juga kepada teman-teman yang semuanya sudah melancarkan jalannya prokratif Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sekalian persis empat tahun yang lalu mungkin kurang kurang berapa hari pada waktu tanggal 3 Denari 2018 di tempat ini juga kita melaksanakan serah terima dari pengurus perbedaan lama 2014-2017 kepada perbedaan baru 2018-2021 pada waktu itu serah terima dilaksanakan antara atau dari Pak Jokowi Jantung Pak Perhawadu itu adalah Ketua Umum perbedaan 2014-2017 pada saya sendiri yang dilaksanakan untuk jadi Ketua Umum 2018-2021 pada waktu serah terima itu yang ada dalam pikiran saya pikiran saya bahwa empat tahun ke depan itu ya akan dijalani dengan biasa-biasa saja seperti halnya pada pengurusan sebelumnya karena memang semuanya sudah settle semuanya sudah ada faktornya sehingga ibarat kita berkendara di gantung lancar dan ke depannya itu jelas tantangannya kalau apa kendalanya itu bisa dikatakan terlihat dengan jelas tapi apa yang boleh jalan tahun pertama tahun kedua memang lancar 2018 itu lancar-lancar saja seperti halnya di tempat yang sebelumnya semuanya program bisa berhasil dengan baik kondisi bisnis pada waktu itu juga berjalan dengan baik sehingga kita mendapatkan support yang tidak terlilai dari para anak perusahaan Groswarama kecuali pada tahun 2018 itu ya ada sedikit gangguan yaitu terjainnya rumah di Palu yang juga menyebabkan ada perusahaan kita yang berdampak 2019 juga berjalan lancar kita masuki tahun ke-3 dan ke-4 sebenarnya kita tahu ini tahun 2020 kita sudah berangga pandemi COVID-19 semuanya berubah tatangannya berubah bisnis jadi terpengaruh pemasukan kita juga terpengaruh semua kegiatan kita harus adakan adjustment tapi alhamdulillah dari kondisi dari kendala dari tantangan yang kita hadapi dua tahun terakhir 2020 2021 rasanya kita bisa dapat merespon dengan cukup baik rasanya persengan kita bisa beradaptasi beradaptasi terhadap tantangan yang ada baik itu dalam teknologi kalau tadinya kita memang tidak mengerti sama sekali tentang bagaimana berkomunikasi secara digital kita dipaksa bisa dan itu bisa baik ini yang boleh target maupun di seluruh Indonesia kita bisa beradaptasi melakukan pertemuan-pertemuan sejarah meskipun pada awal-awalnya yang biasa terkata-kata tetapi akhir-akhir ini para pengusinan yang umurnya 60 tahun 60 tahun 20 tahun Alhamdulillah sudah bisa memakai semua kegiatan-kegiatan kita ganti dengan semua baik di Jawa 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 maupun di seluruh Indonesia di dalam pemantuan kami itu berjalan dengan Bapak-Bapak umur-Ibu sekalian tentunya ada konsen bagi kita dalam bagi kami dalam kepenurusan yang lama tidak semuanya berjalan seperti halnya yang kita harapkan misi visi dan misi PPBNI yaitu bersatu damai masih ada ria-ria kalau ria-ria ini memang diterima sebagai sunnah Tullah tidak apa-apa cuman kita harapkan ria-ria ini yang ada di pensiunan bisa tidaknya kita cegah jangan sampai menjadi om Bapak jangan sampai menjadi gelomba saya tidak perlu menyebutkan ria-ria apa rasanya dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu Pengurus Norwil Pengurus PP sudah memahaminya ini yang menjadi konsen kita karena di mata direksi akan berpengaruh pemahamannya penilainya terhadap PPB begitu juga pengalaman pada waktu kita mengusulkan MP13 MP14 berapa waktu yang lalu yang sebelumnya kita ketahui bersama bahwa itu memerlukan perjalanan yang panjang ada saja teman-teman kita anggota kita yang tidak sabaran yang tidak sepenuhnya mempercayakan kepada PP mudah-mudahan ini tidak dalam kemurusan yang akan datang 4 tahun mendatang ini bisa kita hilangkan karena perjuangan untuk pembunuhan MP13 MP14 ataupun mungkin tambahan-tambahan kestatusnya yang lainnya pada beberapa waktu yang mendatang tidak kemudahan membutuhkan proses membutuhkan kesabaran membutuhkan kepercayaan dari pensiunan dari Kampota PPB kepada PP pusat saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terima kasih terutama kepada Bapak-bapak kepercayaan dan kepercayaan yang selamat ini kita bisa berketemu kepercayaan ada yang baru ini yang baru mendalam Pak Koto Pak Koto baru datang kepercayaan kepercayaan kita lumput kepercayaan yang Bapak-bapak berikut kita sedang perpisahan dan bisa Bapak-bapak sambung dengan pengurus yang baru dan tadi saya lupa untuk menjawabkan terima kasih kepada Pak Dedy dan Bumi yang memberikan puluran tangannya kita bisa bermanfaat kepada Pak Koto hari ini sekali lagi mohon maaf terhadap kekurangan kepercayaan selama 4 tahun ini dan kepercayaan pada Pak Kota 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 dan sekali lagi doa kami dari kepercayaan semoga kepercayaan yang baru di bawah pimpinan Pak yang memberkus dan teman-teman yang lainnya yang saya rasa itu sudah sangat kompak itu bisa meraksanakan tugas-tugas yang lebih baik Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati terima kasih